Dan pemirsa, tol Trans Jawa masih dipadati oleh pemudik yang menuju ke arah Jawa Timur. Tak sedikit pemudik yang memilih untuk beristirahat sejenak di res area. Untuk mengetahui suasana di salah satu res area tol Jakarta Cikampek, kita simak liputan jurnalis Metro TV Sheha Alhadar dan juru kamera Robi Pratama dari res area kilometer 57. Pemirsa, res area ini di kilometer 57 menjadi salah satu res area yang paling padat jika sedang masa mudik. Dapat terlihat saat ini misalnya di sekeliling saya, ini adalah para pemudik yang memilih untuk beristirahat sebentar sebelum nantinya melanjutkan perjalanan. Nah ini rata-rata berasal dari Jakarta dan akan berkunjung ke sebelah timur Pulau Jawa. Nah tentunya sebelum mereka melanjutkan perjalanannya yang lumayan panjang, maka mereka akan beristirahat di res area. Kalau datanya sendiri di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek menuju gerbang tol Cikatama ini sudah ada sekitar 27 ribu untuk hari ini saja. Dan artinya itu sudah banyak sekali dan memang tidak sedikit yang mampir ke res area. Mungkin kita akan tanya-tanya sedikit kepada para pemudik yang sedang berkunjung di sini sebelah sini. Ada mbak dengan mbak siapa namanya? Resti. Mbak Resti. Dengan ibunya ibu siapa? Ibu Yanti. Ibu Yanti ya. Boleh dong aku tanya sedikit ini hari ini mau mudik kemana mbak? Ke daerah Garut sama Purworejo. Garut dan Purworejo ini satu keluarga ya? Iya. Satu keluarga ya. Boleh dong diseritakan ini asal dari mana dan tadi di perjalanan itu gimana macet nggak? Kalau kita asal dari Jakarta, untuk perjalanan sih tadi cukup lancar sih mbak. Cukup lancar ya, berangkat jam berapa tadi? Sekitar jam setengah sepuluhan. Jam setengah sepuluh dan sekarang sudah sampai di res area kilometer lima tujuh. Oke, mungkin ke ibunya sedikit ibu. Ini mau mudik ke Garut dan Purworejo ya. Ini mau menemui siapa bu disana? Kita mau menemui saudara aja Cilaturahmi. Karena sudah lama nggak pulang jadi yaudah ikutan pulang Cilaturahmi. Oke. Berapa lama bu udah nggak pulang? Dua tahun ya. Ibu gimana nih mau ketemu keluarga dan akhirnya libur panjang? Rencananya mau ngapain aja di kampung? Mau kemana ya? Kita cari-cari tempat riburan yang baru ya. Tempat terkensi baru. Ngenyobain gitu aja mumpung libur kan. Oke, ibu sama siapa aja nih kesini? Sama anak mantu. Oke, berarti rame-rame ya ibu ya? Oke. Kita berempat. Berempat. Oke, ibu terima kasih banyak. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, pemirsa tadi itu adalah salah satu testimoni dari para pemudik yang sedang mampir di res area kilometer 57. Katanya perjalanannya sudah lancar. Karena pemirsa memang saat ini di tol Japek ini sudah dilakukan berbagai rekayasa lalu lintas. Misalnya ada kontraflow. Kemudian juga ada sistem one-way yang masih diberlakukan dari kilometer 72 hingga 414. Nah, tentunya kita akan update terus mengenai berapa ramainya di tol Jakarta Cikampek dan juga kepadatan. Kemudian juga jumlah pemudik yang nantinya mengarah ke sebelah timur Jawa. Dari res area kilometer 57, Syah Alhadar Robi Pratama, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!